Pastinya bisa bermanfaat buat orang lain Belum bermanfaat buat orang lain Pastinya kita harus bermanfaat dulu buat diri sendiri Dan buat orang-orang sekitar kita Itu sih menurut aku, versi sukses menurut aku Oke, dok ini kan selama 13 tahun ya Memang tadi lihat tidak mudah ya Tetapi sampai akhirnya ketemu titik ini Dulu apakah memang cita-cita lama yang akhirnya terwujud atau bagaimana nih? Ya semua yang aku dapatkan saat ini adalah impian aku saat aku belum menikah Saat aku masih bahkan masih kecil Aku udah punya cita-cita mau gini, begini, begini Bahkan dari dulu pun ya aku cita-cita mau jadi misalkan punya klinik apa Itu tuh aku juga atas izin Allah ya Aku gak tau maksudnya apa yang aku bicarakan Apa yang ada di dalam otak aku dan apa yang aku ingat Alhamdulillah satu persatu Allah lakukan Oke, tapi yang menarik sebenarnya usia 13 tahun tuh sebenarnya juga gak panjang, gak pendek juga Tapi maksudnya nih yang terpotong ini tiba-tiba dokter bisa boom gitu kan Artinya cluenya apa sih dok waktu itu? Cluenya yang paling penting adalah itu tadi bisa bermanfaat buat orang lain Jadi apapun yang kita punya sedikit apapun kita pasti harus share ke orang Dan gak tau aku juga bisa jadi sekarang Semacam kayak kita muslim, ilmu sodakoh ya? Iya, apa yang kita tuai, apa yang kita tanam gitu kali ya Tapi selain itu juga pasti kan dengan ilmu, pengetahuan itu udah jelas pasti Doa orang tua itu udah jelas Tapi ya yang aku dirasain ya selama kita bermanfaat ke orang lain Mungkin Allah juga akan terus ngasih semuanya gitu Dok, kalau bicara sekarang kan memang lagi trendnya orang skincare-skincare gitu loh Kalau boleh tau nih dok sebenarnya kita boleh memakai skincare yang aman itu Caranya gimana sih kita biar bisa memilih yang tepat gitu Dilihat dari apanya sih dok? Yang pertama pilih dari packagingnya Di packagingnya dia udah ada, kalau misalnya produk yang aman dia pasti udah ada notifikasi Bepomnya, udah ada halalnya, udah ada nama produknya Jadi kita bisa langsung cek, kita langsung cek Jaman sekarang udah canggih tinggal googling, klik nomor registrasinya Terus udah gitu nanti keluar, kalau misalnya udah keluar itu Bepom ya berarti udah aman Selain itu juga selain dari notifikasi, dari segi base-nya Biasanya kan ada yang lengket, ada yang apa, berwarna Itu juga harus kita pilih dan biasanya kalau misalnya skincare yang aman itu Pasti jelas-jelas dia ada identitasnya Kayak manusia aja kan, pake baju, pake tas gitu ya Nah skincare juga sama, ada boxnya, ada ingredientsnya di situlisnya Nah yang untuk pemula mungkin, untuk orang awam yang belum tau apa-apa Mungkin bisa untuk fase awal diliat dari si packagingnya dulu Karena di packaging itu tertera semuanya Dan kita langsung bisa cek tuh notifikasinya googling Dan itu bisa langsung keluar Oke, nah apakah setiap orang wajib pake skincare? Wajib, skincare itu bukan untuk bikin mindset jaman dulu dan jaman sekarang itu harus dirubah Jaman sekarang itu, jaman dulu itu kan skincare-an itu ibaratnya centil Kalau sekarang skincare itu adalah kebutuhan hidup Sama halnya dengan perut kita Pada saat kita perut lapar, kita makan Si kulit juga sama Bahkan skincare itu di usia satu tahun Jadi kita udah mulai pake skincare Contohnya, bayi udah pake body lotion, udah pake minyak telon, udah pake bedak Itu kan maksudnya kalau kantong budi perawatan skincare kan Nah, sampai usia lanjutnya sebenernya harus pake skincare dengan versinya masing-masing Dengan kebutuhan kulitnya masing-masing dan dengan usianya masing-masing Nah, kalau untuk cewek sama cowok, apakah harus pake juga? Kan ada identiknya kan cewek ya? Tapi cowok ternyata juga Harus, karena kan zaman sekarang tadi yang gue bilang sama dulu itu kan jauh beda banget Nah, makanya zaman sekarang ya laki-laki juga pake sampo, pake sabun cucumu Karena itu termasuk skincare Apalagi sunscreen itu bukan termasuk ke dalam kulitnya skincare Sunscreen itu kayak kita perawatan untuk mencegah Roda-noda hitam, mencegah off leg, mencegah kerutan, dan mencegah dari radikal lebar Juga mencegah supaya gak kanker kulit Jadi itu bukan ke dalam kategori centilan-centilan Tapi emang kewajiban sebenernya Cuman belum banyak yang aware Tapi sekarang semakin hari-semakin hari Alhamdulillah banyak yang aware Dan kedepannya mungkin bakal lebih banyak lagi Oke, kalau untuk cara pakenya sendiri yang tepat seperti apa dok? Cara pake apa? Skincare kan terkadang orang mungkin Sebenernya itu udah ada di kemasanya itu kan pasti biasanya ada cara pakenya Tapi orang kan pengen biar glowing cepat gitu kan Tapi yang tepat misalnya sehari Yang tepat itu yang paling penting adalah basic skincare-nya harus punya dulu Double cleansing, cleansing milk, toner, facial wash Terus baru produk intinya apa Dan yang paling penting adalah diselesaikan dengan kebutuhan kulitnya masing-masing Oke, nah kalau usia mempengaruhi gak? Usia mempengaruhi karena skincare itu tergantung range usia juga sebenarnya Makanya pilih ingredients-ingredients yang diselesaikan sama usianya Oke, nah kalau skincare itu apakah ada efek samping gak dok? Tergantung, tergantung skincarenya yang mana dan tergantung Yang tadi udah tergantung baru, yang buatnya, siapa Kan sekarang lagi siapapun sekarang bisa bikin skincare Tapi skincare yang bagus apa enggak kan orang lain gak tau Makanya pilihlah skincare kepada ahlinya gitu Oke, dok agak maju lagi Menarik itu kan gini, tadi lihat itu bener-bener dokter sangat dicintai oleh suami Sampai, ya aduh Buat dokter sendiri perjuangan ternyata banyak hal ya Yang tadi dokter gak ketahui Tapi wah, sampai saya lihat tadi, wah dokter nangis nih Nah, apa nih dok, yang akhirnya apa ya Wah, akhirnya dokter tau semua gitu Ternyata mungkin Tau semua karena setelah kayak didatengin debt collector Setelah didatengin sama tukang, apa namanya, yang kursi itu Baru aku tau, ternyata ya dia bilang Aku pengennya ngebahagiain kamu, kamu gak usah tau apa-apa Aku capek, aku pusing, gak usah tau aku gak punya apa-apa gitu Kalau dokter berarti dulu memang deket sama pasangan Yaitu sejak kuliah atau memang seperti apa sih Kita kan sama-sama kuliah di kedokteran Ini senior aku kebetulan Jadi aku biasanya suka share, kalau belajar aja Cuman kan untuk lebih dalamnya aku gak tau Kalau gak terlalu tau Oke, selisih berapa tahun ya? Tiga tahun Tiga tahun, di Umjani juga? Di Umjani